Halo, jumpa lagi dengan kandang temblok menceng, Jogja KT Dining Ratan. Apa kabar teman-teman peternak, penghobi, pengamat, bakul ayam KT seluruh Nusantara Indonesia. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan ayam KT-nya tetap meriah, bahagia, bercahaya di luar angkasa sana. Ada pertanyaan tentang bagaimana temblok menceng menghadapi musim penghujan. Sebenarnya tidak ada yang spesial karena musim penghujan itu selalu datang tiap tahunnya. Cuman kita juga harus mawas diri, waspadat, dan juga berhati-hati itu saja. Karena kita peternak ayam KT itu karena urusannya dengan makhluk hidup. Sama seperti kita, ayam KT juga butuh makan makanan yang berkisi. Nah, untuk pakannya sendiri, kandang temblok menceng cuma menambahkan beras merah. Beras merah saya berikan pada waktu surah hari, yaitu menjelang bubuk. Jadi, saya berpikir karena beras merah itu kan sifatnya biji-bijian. Jadi, dicernanya lama, sehingga kenyangnya atau warutnya itu juga lama. Ketika ayam KT kita bubuk, mereka juga dalam kondisi bahagia. Pernimpi, bandeman-bandeman, salju di alaskan. Dan juga untuk kandang sendiri, jika kandang teman-teman itu berada di luar rumah, tidak dikeloni dalam kamar, maka perlu juga tambahan mantel atau ditutupi. Supaya kandangnya tetap dalam kondisi kering walaupun hujan lebat. Ingat, tetap dalam kondisi kering. Oh iya, yang paling penting dalam peternak itu adalah bahagia. Bahagia dan ikhlas. Kita tahu bahwa kita sudah mengeluarkan modal banyak belanja ini itu untuk perawatan ayam KT. Tapi, kalau tidak ikhlas atau tidak bahagia, kita akan panik. Nah, kalau sudah panik, semuanya akan maut bubar ambia rakalap. Nah, kalau sudah bubar ambia rakalap, semuanya akan rakalap. Sehingga jenengan tidak akan jadi beternak ayam KT, malah akan beternak cecak. Nah, itu di luar rencana ya. Jadi, hobi itu seharusnya membahagiakan. Bukan malah marahi susah. Nah, oke begitu saja dari kandang temblok menceng. Semoga informasi yang tidak jelas ini dapat membantu Anda semua untuk tetap semangat dalam beternak ayam KT. Jangan lupa subscribe, ya tahu kalau perlu di like. Kalau komen, ya komen saja yang lucu. Jangan sepanang, karena nanti tidak dikira tiang listrik. Begitu saja, jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!